Tana nabinya, bungko nabinya, motor nabinya, tapi tak pernah endi pekeran teromangkat haji Ini juga termasuk dosa Diberikan harta yang begitu banyak oleh Allah, tapi tidak ada keinginan untuk ibadah haji, itu juga dosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatiha lima uhliqa wal khatimi lima sabaqa nasi bilhaqbi bilhaqbi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa middabihil alim amma wa aduh kepada yang saya hormati para alim ulama para kiai para ustadz para guru ngaji para tokoh masyarakat kepada yang saya hormati keluarga besar Ibu Mila hadirin hadirat rahimah Alhamdulillah mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi penyebab terhapusnya semua dosa-dosa kita dikabulkan semua doa-doa kita dan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada malam hari ini kita sampai pada pembahasan surat al-Baqarah ayat yang ke-92 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim walakodeja akum musabil bayinat summat takhottumul ijlamin ba'dihi wa antum ghalimun walakode dan sungguh benar-benar ketimbang yang dalam Al-Quran benar kalimat lakot itu di atas kata inna jadi sama-sama sesungguhnya tapi derajat sungguhnya itu lebih tinggi lakot daripada inna artinya Allah ingin memberikan penegasan yang kuat pada ayat yang ingin dibahas walakode dan sungguh benar-benar jahat akum telah datang kepada kalian kalian yang dimaksud disini adalah Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah yang mana mengingatkan kepada mereka bahwa telah datang seorang Nabi pada zaman ngenek moyang mereka yaitu Nabi Musa alaihi salam walakodeja akum dan sungguh benar-benar telah datang kepada kalian Musa yaitu Nabi Musa bilbayinati dengan bukti-bukti maksudnya adalah dengan mu'jizat yang dibawa oleh Nabi Musa summa kemudian i'ttahotum kalian menjadikan al-ijla anak sapi jadi mengingat di ayat yang sebelumnya diceritakan beberapa ayat sebelumnya bahwa Bani Israel mereka pernah AGB patung berbentuk anak sapi yang bahan dasarnya dari emas kemudian patung anak sapi mereka EGB sesembahan anak sapi medurunan apa? Mpe apa? Mpe jadi Bani Israel mereka AGB Mpe patung Mpe digunakan untuk sesembahan dijadikan Tuhan Mimba'dihi setelah kepergian Nabi Musa wa'amtum dhalimun dan kalian kalian disini adalah Bani Israel termasuk golongan orang-orang yang golim kalau golimil atau golimun artinya golim tapi kalau golalah itu artinya sesat atau kesasar wairil mafubi alaihim wala golim golim itu artinya kesasar alias tersesat kita lanjutkan ke tafsirnya walakodeja akum Musa Bilba'inati sungguh benar-benar telah datang kepada kalian Nabi Musa dengan membawa bukti-bukti sebenarnya untuk orang-orang yang berakal tanda-tanda kekuasaan Allah dan Nabinya itu tidak perlu sampai kepada derajat Mu'jizat karena apa yang terjadi pada diri kita itu sesungguhnya sudah menunjukkan bukti tanda-tanda kekuasaan Allah contoh angin menempian apanya ke orang ateis atau orang-orang yang punya ilmu pengetahuan atau orang yang secara ilmu akademiknya hebat apanya angin neka napah maka akan dijawab angin itu adalah udara yang bergerak tapi kalau ditanyakan kepada orang yang iman kepada Allah maka akan muncul pertanyaan baru angin adalah udara yang bergerak pertanyaan yang selanjutnya siapa yang menggerakkan angin siapa yang menggerakkan udara maka adanya angin itu pertanda bahwa ada yang menggerakkan udara sehingga tercipta angin maka dari situ akan muncul jawaban yang menggerakkan udara adalah Allah subhanahu wa ta'afa neka yang terjadi di sekeliling kita yang terjadi pada diri kita misalkan merepat 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 mereka kan kenny kenapa boleh merepat aku udah copek kenny copek merepat saya kenny mereka bisa ngabis gunung saya raja merepat kenny bisa ngabis gunung saya raja kalau dipikir secara akal kan nggak maksud akal nggak bisa merepat kenny bisa ngabis gunung saya raja pertanyaannya siapa yang membuat mata ini yang kecil bisa melihat sebuah benda yang besar maka akan ketemu jawabannya Allah subhanahu wa ta'afa orang yang terus boleh cile 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 tetap jemok 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 baik Lidah ini diubah-ubah rasanya makna kona rosan Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang membuat lidah yang kecil ini bisa merasakan berbagai macam rasa? Maka jawabannya adalah Allah Jadi seolah kuna tidak butuh bukti-bukti yang sangat hebat Cukup apa yang ada pada diri kita itu sudah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Nah, Bani Israel Reka Bani Israel Reka tidak hanya tanda-tanda yang sederhana Banyak sekali tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah Yang disaksikan langsung oleh Bani Israel Tapi ternyata Bani Israel tetap ingkar dan kafir kepada Allah Jadi albayinat neka artinya tanda-tanda yang jelas Dan bukti-bukti yang tidak bisa dipungkiri lagi Maksudnya tidak bisa dipungkiri lagi ini tidak bisa dibantah lagi Albayinat neka artinya tanda-tanda yang kebenarannya tidak bisa dipungkiri lagi Karena memang faktanya benar Nah, albayinat neka Tanda-tanda atau bukti-bukti Semuanya menunjukkan bahwa Nabi Musa AS Adalah utusan Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah Dan itulah risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul Risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul Dengan berbagai macam muajizatnya Itu menegaskan pertama bahwa dirinya adalah utusan Allah Dan puncak dari risalahnya adalah menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad SAW Neka termasuk Nabi yang paling istimewa Karena Nabi-Nabi yang sebelumnya Diberikan muajizat oleh Allah Muajizatnya tidak bisa dirasakan sampai saat ini Ada beberapa Nabi yang muajizatnya dirasakan sampai saat ini Salah satunya yaitu Nabi Ismail AS Dengan muajizat dari Sokona keluar air zam zam Tapi itu pun hanya dibatasi di tempat tertentu Jadi impian montero oleh air zam zam Neka tak bisa sembarangan online Minimal mangkat ibadah haji atau umrah Atau siapa yang sepani minimal ziarah ke orang yang saya mangkat Haji atau umrah Tidak bisa setiap saat mendapatkan muajizat dari Nabi Ismail Tapi Nabi Muhammad SAW Neka endik muajizat Yang muajizatnya bisa dirasakan oleh umatnya sampai kiamat nanti Dan bisa dirasakan kapan pun ketika umatnya mau Merasakan muajizat tersebut Yaitu Al-Quran Al-Quran Neka adalah muajizatnya Nabi Muhammad SAW Begitu hebatnya Al-Quran Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu Yang mana pada zaman dahulu teknologi masih belum ada Zaman dahulu belum masuk zaman modern Berkembang hingga saat ini Dari generasi ke generasi terjadi perubahan teknologi Perkembangan zaman Kemajuan teknologi Berbeda suku dan bangsa Beda adat istiadat Beda budaya Tapi Al-Quran selalu bisa menjadi solusi Dari setiap permasalahan manusia Apapun latar belakangnya Bagaimanapun budaya dan adat istiadatnya Bagaimanapun kemajuan teknologinya Ini menunjukkan bahwa Al-Quran Adalah muajizat yang paling hebat Yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW Yang tidak pernah dihadiahkan Kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Harus bangga dan bersyukur Oleh Allah ditakdirkan Menjadi umatnya Nabi Muhammad Karena jadi umatnya Nabi Muhammad Maka kita punya Al-Quran Maka sangat-sangat celaka sekali Bodoh-bodohnya orang Islam Duhuduna orang Islam Muntundi Al-Quran Tapi ta'anudu aja Al-Quran Belajar Al-Quran Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Kalau kemampuannya hanya membaca Ya belajar membaca sampai lancar Kalau kemampuannya bisa lebih Dalam lagi mengkaji makna Al-Quran Maka kejar mengkaji makna Al-Quran Termasuk hadir malam semangkan Neka adalah rangka untuk mengkaji isinya Al-Quran Coba mempunyai bayang lagi Majelis Insan Kamil Leka Pono senapa tahun Sampai semangkan Duhu Al-Baqarah ayat Sampai menandakan bahwa Begitu hebatnya Mu'jizat Al-Quran Yang dikaji ayat demi ayat Bahkan kata demi kata Tidak pernah habis Dan memberikan manfaat Yang bisa kita jalankan Di kehidupan kita sehari-hari Nah tanda-tanda yang datang Kepada Nabi Musa Mereka punya Kepada umatnya Nabi Musa Adalah kitab Taksim Ibn Qasim Diterangkan Mulai dari Belawang Kutu busuk Kata darah Tongkatnya Nabi Musa Jadi Kutu busuk Kata darah Belawang Ini Allah ingin menunjukkan Kekuasaannya dihadapan Fir'on Karena Fir'on Neka Mengaku dirinya sebagai Tuhan Karena sangking berkuasanya Punya kekuasaan yang sangat hebat Akhirnya lupa Ngaku dirinya Tuhan Memang orang Kalau mendapatkan kekuasaan Tak kelar Mereka bisa kening penyakit Lokpa Orang kalau sudah punya kekuasaan Dakuat dengan amanah kekuasaannya Itu bisa kena penyakit Lupa Makanya Jalan-jalan kampanye Empian mon adukum Searah-searah Adu Adu Puncik Sarana Sanlah menang Engak nyotok Motor Mogo Di rumah nyotok Motor Mogo Pas tetap Mogo Minta tolong Esotok Sanlah motor Ajaran Sampak Cik mocak Kesokon Lakson Bih Lopai Langsung Ajaran Elay Nah ini penyakit yang Penyakit orang yang mendapatkan amanah Kemudian Lokpa Jadi Fir'on ini simbol yang ada di dalam Al-Quran Dan zaman sekarang ini banyak orang yang punya jabatan kelakuannya seperti Fir'on Lupa dengan jabatan yang diberikan oleh Allah Kan jabatannya karena selekse Jadi pejabat daerah 5 tahun Paling abis 2 periode 10 tahun Itu pun mengepeke KPK Mengepeke KPK tak ada pak 10 tahun Nah ini hati-hati Jangan sampai Lupa Nah Fir'on ini lupa diri Mengatakan dirinya sebagai Tuhan Sehingga ketika Nabi Musa dan Nabi Harum datang Mengajak Fir'on untuk menyembah Allah Dengan angkul dengan arogannya Fir'on menolak ajakan Nabi Musa Dengan mengatakan Akulah Tuhan yang paling Nyata Akulah Tuhan yang paling Tinggi Maka oleh Allah diberikan Hukuman Ada balak Berupa belalang Kutu busuk Katak Dalam jumlah yang sangat banyak Dan tidak bisa dihubung Jadi enggak hama warng Tapi jumlahnya sangat banyak Dan tidak bisa dipanggulangi Nah ini menunjukkan bahwa Fir'on yang ngaku Tuhan Enri Katak tak bisa menang Ya rip-mirip jaman semakin Banyak orang yang ngaku hebat Yang di kekuasaan tinggi Eberi Corona tak bisa menang Nggak kosokhi Yang di pesernya Eberi Corona tak bisa menang Corona tak mare ya obel ke sampe Sampe punya semate Seheran gula Seheran gula Laki namat Teh ecap popor Nah tak nangis Sampe sampe namat Bisa monar Mbak lebih Mbak lebih berharga sampe Daripada laki Nah ini menunjukkan bahwa Seheran gula Yang manusia Tidak punya kemampuan Untuk merubahnya Kecuali atas Ketolongan Allah Nah ini Fear'on ini diberikan Hukuman Yang kecil-kecil Dikasih Gulalang Dalam jumlah yang banyak Dikasih Kata Dalam jumlah yang banyak Dikasih Kutu Dalam jumlah yang banyak Kebingungan Sampai stres Punya Menteri Ada Haman Haman ini Perdana menteri Yang paling pinter Tapi Kepintarannya Tidak bisa Menanggulati Wabah Yang diberikan Oleh Allah Kepada Fear'on Punya menteri Namanya Korun Korun mereka Kekayaannya Luar biasa Tapi Kekayaan yang dimiliki Tidak mampu Menanggulati Wabah Yang diberikan Oleh Allah Kepada Fear'on Kekuasaan Fear'on Tidak bisa Menghilangkan Balak Kepandaian Haman Tidak bisa Meninggalkan Balak Kekayaan Korun Juga tidak Bisa Mencegah Bincangan Ya Mirip Semang-semang Kennekan Jabatan yang Tinggi Tidak bisa Menyelesaikan Wabah Koruna Tidak selesai Sampai sekarang Uang yang banyak Tidak bisa Menyelesaikan Wabah Uang sudah Luar biasa Banyak Berapa banyak Orang-orang yang Kayanya Takapra Sokhina takapra Nekas semakin Denyak Restorannya Mewah Ecapok COVID Tahun Laya Kerumunan Tak Wajudan Krut Kekayaan Tidak bisa Melawan Wabah Bahkan Kepintaran Kalau dipikir-pikir Wabah Nekas Yang harusnya Paling bisa Mengatasi Itu kan Orang yang Pintar Ilmu Kesehatan Mestena Dokter Perawat Bidan Tenaga Kesehatan Nekas Orang yang Saya paling Ngaten Bisa Ngatasi Koruna Tapi Beri Coba Abus FTV Bahkan Dokter Punya Semate Cabok Koruna Tenaga Kesehatan Punya Semate Cabok Koruna Artinya Apa Artinya Kejadian Demi Kejadian Yang Menimpa Kita Yang Sesungguhnya Sudah Dicontohkan Pada Zaman Nabi Musa Itu Menunjukkan Bahwa Sehebat-hebatnya Manusia Tidak Pernah Bisa Mengalahkan Kekuasaan Allah Jadi Nekan Cerita Berulai Cerita Zaman Fir'on Lambe Nekan Dibilangi Zaman Semangkan Cuma Versinya Modern Menlambe Kan Bilalang Kekuasaan Kekuasaan Kalau Fir'on Fir'on Sejuta Orang Lebih Bede Bidang Ahli Sihir Jadi Dukun Sampet Nekan Mulai Zaman Lambe On Bede Nekan Nekan Va'an Nekan Sampet Nekan Sampet Nekan Sampet Sampet Nekan Sampet Nah Ketika Dikumpulkan Oleh Fir'on Tukang Tukang Sihir Ini Kemudian Dengan Kekuatan Sihir Mereka Bisa Membuat Tali Yang Dipegang Tanpa Tali Dan Sebagainya Yang Untalaki Jadi Olah Muncul Ketakutan Di hati Nabi Musa Kemudian Oleh Allah Diperintahkan Tongkatnya Nabi Musa Soal Untalaki Setelah Dileparkan Tongkatnya Nabi Musa Aorbe Jadi Orang Selebih Raja Mungkin Jadi Naga Ular Ular Menyatukan Sihir Mereka Mereka Kankap Bisa Olah Nabi Musa Ini Artinya Apa Bagi Orang Orang Yang Dekat Kepada Allah Tidak Usah Takut Dengan Kedoliman Orang Orang Yang Ada Di Sekeliling Memang Kita Lemah Tapi Ada Allah Yang Menguatkan Diri Kita Ini Contoh Punya Kekuatan Sihir Yang Begitu Hebat Tapi Ibn Ibn Lillah Tukang Sihir Tukang Sampai Kalah Kepi Jampok Tongkatnya Nabi Musa Kemudian Tangan Nabi Musa Tangannya Nabi Musa Ini Juga Mengandung Mu'jizat Jadi Edil Riwayat Diterangkan Ada Versi Pertama Tangannya Nabi Musa Kalau Dimasukkan Kedalam Kantongnya Neka Neka Keluar Sisi Terang Jadi Umpama Mati Lampu Cuman Semakin Men Bede Nabi Musa Tangan Masuk Akhir Kantong Kesak Keluar Masuk Terang Menempiakan Posa Handphone Senah Mateh Pada Gula Ya Riwayat Yang Kedua Dimasukkan Kedalam Jubah Nya Riwayat Yang Ketiga Ekepek Tangan Ini Dikepek Ini Mengeluarkan Listrik Mengeluarkan Cahaya Benih Listrik Kemudian Peristiwa Terbelahnya Rauk Ini Peristiwa Yang Paling Hebat Ketika Bani Israel Dikejar oleh Raja Firron Dengan Bala Tentaranya Terpojok Sampai Di Laut Merah Muncul Ketakutan Yang Luar Biasa Maka Allah Memberikan Mujizat Kepada Nabi Musa Dengan Tongkapnya Dipukulkan Kepada Laut Terbentuklah Jalan-Jalan Yang Banyak Sehingga Pengikutnya Nabi Musa Bisa Selamat Dari Kejaran Firron Ada Peristiwa Yang Menarik Antara Kisah Dari Nabi Musa Alayhi Salam Percakapannya Dengan Bani Israel Dalam Kondisi Terjepit Dengan Kisah Percakapan Antara Abu Bakar Asyiddiq Dengan Nabi Muhammad Sallam Wabu Alayhi Sallam Ketika Peristiwa Hijroh Dari Mekah Kemadina Sembunyi Di Gua Sur Kemudian Ada Ketakutan Karena Hampir Ketemu Dengan Orang Kafir Kuresh Ketika Nabi Muhammad Hijroh Dari Mekah Kemadina Kemudian Sembunyi Di Gua Sur Kemudian Kembunyi Di Gua Sur Rasul Rasulullah Sallam Abu Bakar Mekah Ngetek Di Temen Naja Dini Faris Ngetek Edel Gua Guanya Itu Ada Di Bawah Kemudian Kaum Kafir Kuresh Ini Jalan Di Atas Gua Nekah Nekah Untama Orang Kafir Nekah Nonduk Nekah Etengah Rasulullah Sallam Abu Bakar Asyiddiq Maka Abu Bakar Asyiddiq Dengan penuh Ketakutan Menyampaikan Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kalau Seandainya Mereka Menunduk Maka Kita Berdua Akan Terlihat Ini Dengan Benar-benar Rasa Yang Sangat Takut Takut Ketemu Nah Maka Diabadikan Di Dalam Al-Quran Rasulullah Bersabda Kepada Abu Bakar Asyiddiq La Tahzan In Nambaha Ma'ana Jangan Bersedih Jangan Takut Sesungguhnya Allah Bersama Kita Tapi Kalau Percakapan Nabi Musa Dengan Kaumnya Bukan In Nambaha Ma'ana Nabi Musa Mengatakan Ketika Terjepit Terpojok Dari Kejaran Raja Fir'a'on Kemudian Umatnya Mengatakan Bagaimana Ini Ya Musa Kita Sudah Terjepit Kalau Kita Tidak Selamat Kalau Misalkan Tidak Ada Solusi Tidak Ada Pertolongan Maka Kita Pasti Akan Mengalami Kematian Apa Jawaban Dari Nabi Musa Kala Inna Ma'ya Robbi Sayah Din Sekali Kali Tidak Sesungguhnya Inna Ma'ya Sesungguhnya Bersamaku Robbi Tuhanku Sayah Din Akan Memberikan Petunjuk Kepada Diriku Apa Bedanya Nabi Muhammad Mengatakan Ma'ana Nabi Musa Mengatakan Ma'i Ma'ana Artinya Bersama Kita Ma'i Artinya Bersama Diriku Kok bisa Beda Karena Abu Bakar Asyiddi Ini takut Memikirkan Nasibnya Rasulullah Karena Takut Memikirkan Rasulullah Maka Kalimat Yang Dujatkan Oleh Nabi Muhammad Inna Loha Ma'ana Tapi Kalau Bani Isra'il Nekat Mekat Nabi Musa Se-epek Ke Abu Natibli Nah Karena Mekat Nabi Natibli Maka Nabi Musa Mengatakan Inna Ma'ya Robbi Sayahdi Jadi Kalau Berjuang Di dalam Urusan Agama Se-mekat Abu Natibli Tapi Pikirkan Kepentingan Agama Pikirkan Kepentingan Islam Pikirkan Kepentingan Madrosah Pikirkan Kepentingan Pesantren Pikirkan Kepentingan NU Pikirkan Kepentingan Para Alim Ulama Maka Bukan Ma'ya Robbi Sayahdi Tapi Inna Woha Ma'ana Bersama-sama Dengan Orang-orang Yang Takut Kepada Allah Selanjutnya Peristiwa Awan Yang Menaungi Mereka Jadi Monki Engak Dalam Ayat-ayat Yang Sebelumnya Akan Diterangkan Bahwa Bani Isra'il Ini Termasuk Kaum Yang Manja Panas Beni Akebi Pajung Tapi Panas Protes Nabi Musa Akhirnya Oleh Allah Dinaungi Awan Kemudian Ketika Lapar Diberikan Makanan Berupa Mana Dan Salwa Kemudian Ketika Haus Betoh Batu Dipukul Dengan Pongkatnya Nabi Musa Dari Batu Ini Keluar Mata Air Dan Sebagainya Jadi Banyak Sekali Mu'jizat Mu'jizat Yang Disaksikan Langsung Oleh Umatnya Nabi Musa Dengan Mata Dan Kepala Mereka Sendiri Yang Ini Kita Sebagai Umatnya Nabi Muhammad Hampir Tidak Renah Menyaksikan Mu'jizat Mu'jizat Ini Bahkan Para Sohabat Itu Hampir Tidak Pernah Melihat Mu'jizat Mu'jizat Yang Diberikan Kepada Umatnya Nabi Musa Turunnya Makanan Dari Langit Itu Hanya Istimewa Kepada Bani Israel Terjadi Pada Zamannya Nabi Musa Terjadi Pada Zamannya Nabi Isa Surat Alma Idah Nekakan Hidangan Dari Langit Hanya Turun Pada Zaman Bani Israel Tapi Istimewanya Umatnya Nabi Muhammad Walaupun Tidak pernah Melihat Kewistriah Kewistriah Yang Hebat Seperti Yang Ditunjukkan Kepada Bani Israel Iman Yang Paling Baik Adalah Imannya Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sumat Tafatum Al-Ijla Kemudian Kalian Jadikan Anak Sati Sebagai Sesembahan Yakni Menjadikannya Sebagai Sesembahan Selain Dari Allah Di Hari-hari Nabi Musa Mengalami Kesibukan Ini Kalau Mau diingat Lagi Pada Zaman Nabi Musa Begoreng Namanya Ini Musa Samiri Nah Musa Samiri Ini Di Ilmu Mughoib Bisa Melihat Hal-hal Yang Mughoib Jadi Impian Neka Menbedo Orang Sesakti Jangan Langsung Kagum Beda Orang Sakti Impian Neka Langsung Kagum Karena Lihat Dulu Saktinya Itu Karena Karamah Dari Allah Atau Saktinya Karena Ilmu Dari Setan Namus Samiri Ini Dikasih Anggrah Bisa Melihat Hal-hal Yang Hwaib Sehingga Ketika Nabi Musa Mendapatkan Perintah Dari Allah Untuk Berkhulwar Di Bukit Tur Di Daerah Sinai Yang Mana Wahyunya Itu Turun Dari Malaikat Jibril Bekas Tapak Kakinya Malaikat Jibril Jadi Waktu Malaikat Jibril Tawafon Neka Musa Samiri Neka Bisa Nengaleh Bisa Kelihatan Kalau Jibril Ini Sedang Turun Menghadap Kepada Nabi Musa Ketika Malaikat Jibril Neka Pleman Tapak Kakinya Malaikat Jibril Neka Diambil Bekasnya Itu Debunya Tanahnya Neka Ekala Kemudian Samiri Neka Akhebei Patung Patungnya Itu Bahannya Dari Emas Emas Emasnya Olrena Ngecok Dari Istana Nafiron Jadi Pada Waktu Mereka Mau Dikejar Firon Mau Lari Ngecok Kade Nah Emas ini Dibuat Menjadi Patungnya Anak Sapi Kemudian Bekas Lampeta Sokona Malaikat Jubil Neka Dimasukkan Kedalamnya Patungnya Anak Sapi Pas Patungnya Empek Neka Bisa Bentar Tepat Empian Empian Umpama Apanya Patung Ngempek Neka Bisa Ajowo Dan Jawabannya Selalu Tepat Umpama Empian Nanya Laken Nagle Bedek Dima Neka Tepat Jawabannya Dini Nagle Bedek Dima Neka Bisa Tepat Umpama Nanya Togel Bisa Tepat Ya Nanya Nomor Neka Bisa Tepat Sehingga Akhirnya Banyak Orang Yang Lupa Bahwa Tuhan Yang patuh Disembah Itu adalah Allah Bergeser Hatinya Dan Keimanannya Akhirnya Mereka Menyembah Patung Sapi Betina Patung Anak Sapi Bukan Sapi Betina Patung Anak Sapi Mimba Dihi Sesudah Kepergian Maksudnya Kepergian Dari Nabi Musa Yakni Sesudah Nabi Musa Pergi Meninggalkan Bani Israel Menuju Bukit Tursina Untuk Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Nantinya Akan Mendapatkan Kitab Suci Tawrah Nah Kelakuannya Bani Israel Ini Diterangkan Di dalam Surat Al-A'rof Ayat Ke 148 Wattah Wadza Kaul Musa Mimba Dihi Min Kuli Ijlan Jasada Lahu War Dan Kaum Nabi Musa Setelah Kepergian Musa Ke Buduk Tur Membuat Dari Perhiasan Perhiasan Emas Mereka Pantung Pantung Anak Lembu Yang Bertubu Dan Bersuara Jadi Bertubu Maksudnya Bentuknya Seperti Pantung Anak Sapi Bersuara Karena Ada Kekuatan Ro'ib Dari Lampeta Bekas Lampeta Sokona Nabi Musa Nabi Musa A.S. Nah Peristiwa ini Terjadi Setelah Nabi Musa Pergi Dan Peristiwa ini Terjadi Setelah Mereka Baru Saja Selamat Dari Kejaran Fir'on Jadi Ceritanya Mereka Dikejar Oleh Fir'on Kemudian Mu'ajizat Nabi Musa Tongkap Dipukulkan Ke Tasek Tasek A.S. Setelah Berubah Menjadi Jalan Bani Isro Selamat Melalui Jalan Tersebut Fir'on Beserta Tentaranya Mati Di dalam Tasek Nah Setelah Mati Dalam Tasek Neka Nabi Musa Diteritahkan Ke Bukit Tursina Untuk Berumunajat Kepada Allah Dan Menerima Kitab Tawro Nah Sementara Peristiwa Selamat Dari Kejaran Fir'on Dengan Laut Yang Terbilang Menjadi Jalan Ini Masih Lekat Diingatan Mereka Bisa Bisanya Mereka Lupa Dengan Kekuasaan Allah Hanya Gara-gara Tergoda Patung Yang Sakti Sehingga Akhirnya Mereka Menyembah Patung Sakti Tersebut Tersebut Tidak Sebenarnya Kalian Adalah Orang-orang Yang Golim Apa Makna Golim Itu Beda Beda Sya Oni Apa Makna Golim Neka Golim Neka Secara Bahasa Menganiaya Tapi Secara Makna Yang Paling Mudah Golim Itu Tidak Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Neka Golim Karena Benih Kenengana Akhirnya Menganiaya Diri Sendiri Jadi Golim Tidak Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Men istilah Orang Ngedule Men Benih Lakona Jep Kelakok Men Lakona Lakoni Men Benih Kenengana Jep Kenenegi Mata Erat Menkenengana Kita Nengi Jadi Orang Yang Tidak Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Itu Namanya Golim Nah Bani Israfil Kenapa Disebut Golim Setelah Mujizat Mujizat Yang Begitu Hebat Yang Mereka Saksikan Dengan Mata Kepala Mereka Sendiri Semestinya Mereka Menyembah Allah Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Menyembah Allah Karena Begitu Banyaknya Mujizat Yang Ditampakkan Dihadapan Mereka Tapi Ternyata Mereka Bukan Menyembah Allah Malah Menyembah Patung Anak Sapi Ini Namanya Golim Allah Tidak Butuh Dengan Sembahannya Manusia Dengan Denggul Salat Ampian Apa Jeng Allah Nekat Butuh Dengan Solat Nyanyita Ini Allah Tidak Butuh Allah Nekat Butuh Dengan Sodak Nekat Kita Kita Yang Butuh Dengan Allah Jadi Impian Sarat Dan Buran Nekat Abijen Benih Allah Sebut Toh Tapi Abijibi Sebut Toh Nah Ini Yang Terjadi Kepada Bani Israel Seolah Allah Itu Butuh Dengan Ibadahnya Mereka Sehingga Ketika Ada Sesuatu Yang Membuat Mereka Menjadi Tajuk Dengan Mudahnya Mereka Melupakan Allah Nah Sebenernya Zaman Semang Kenneka Benyak Model-model Bani Israel Versi Modern De Roma Bani Israel Versi Modern Contoh Abijen Solah Solah Ini Mulai Dari Orang Anak Anak Paling Kemi Sampai Orang Paling Tua Paling Tua Lapan Mata Ya Nekat Bion Senam Abijen Wajib Semua Umat Islam Tidak Bisa Disangkal Yang Namanya Solah Itu Wajib Tapi Berapa Banyak Orang Yang Takjub Dengan Urusan Dunia Bisa Melupakan Ibadah Solah Muka Muka Toko Toko Tepat Gerus Berjana 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 Niatnya Berjana 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 Men Niatnya Nasari 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 Masari Masari Sebagai Senake Seneca Arraw Menyaman Arraw Berjana Abijen Kita Marek Marek Kade Bila Bid Kelopan Marek Bali Israim Felsi Modern jadi menukar urusan duniawi untuk kepentingan menukar urusan akhirat untuk kepentingan duniawi jadi ngas teteh Al-Quran ini memberikan pelajaran dari berbagai macam ayat dan kisahnya menceritakan kisah-kisah yang telah lalu itu sebenarnya ingin memberikan pelajaran kepada kita supaya kita jangan mencontoh seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu justru umatnya Nabi Muhammad mereka paling nyaman Yahudi mereka kalau sudah masuk hari Sabtu mulai dari masuk hari Sabtu sampai hari Sabtu berlalu tidak boleh mengerjakan pekerjaan apapun kecuali ibadah tapi umatnya Nabi Muhammad coba bejenak bejenjukat ayatnya gimana Izanu diyalis sholat ini yaumil jum'at tas'awu ila dikillah wadharul bayir kalau adhan telah dikumandangkan pada hari Jum'at untuk mengerjakan sholat Jum'at maka bersederalah untuk menuju kepada Allah lekas-lekas abujim Jum'at tinggalkan perdagangan di ayat yang selanjutnya ma'rena abujim Jum'at fantashiru fil albi doa kebaranlah untuk mencari wiski di muka buninya Allah ma're abujim onle alaqo boleh abujim paling ambil 5 menit ma'an abujim Jum'at paling ambil setengah jam resta rena abujim bisa alaqo boleh jadi tinggal dulu kerjakan sholat dulu apa bedanya orang sholat dengan gak sholat orang sholat dengan gak sholat sama-sama punya pekerjaan sama-sama bisa punya uang bedanya yang sholat hatinya lebih tenang setak abujim hatinya cemas terus bisa terus karena tidak ada bimbingan dari Allah nah dolim disini yang dimaksud di dalam surat al-baqo ayat ke-92 wa'atum dolimun maksudnya adalah yakni kalian orang-orang Bani Israel adalah orang-orang yang dolim karena perbuatan kalian yang menyembah anak lembu itu sedangkan kalian mengetahui bahwa tiada yang wajib disembah kecuali hanya Allah yang disebutkan oleh firmannya yang lain yaitu walamma sukitofi aidihim wa'aw annahum qabbelu qolula ilam yarhamna rabbuna wayawfirlana lanakunanna minalkhasirin dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat mereka pun berkata sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rohmat kepada kami dan tidak mengampuni kami pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi ini mencontoh doanya Nabi doanya Nabi Adam Nabi Adam mereka kan edilin riwayat melakukan dosa dosa itu adalah mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah apapun yang dilarang oleh Allah kita kerjakan itu namanya dosa apapun yang dipinginkan oleh Allah kita tinggalkan namanya dosa Nabi Adam dilarang oleh Allah Jangan sekali-kali kamu dekat kepada pohon ini karena nanti kamu akan menjadi orang yang bolim digoda sarun Iblis akhirat bukan hanya mendekat tetapi Nabi Adam dan Ibu Hawa makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah karena makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah dihukum oleh Allah diusir di surga menuju ke dunia nah begitu sampai di dunia Nabi Adam mereka menyesal kasta nah ketika kasta fatala ko adama mohon kepada Allah supaya diberikan cara untuk dosanya diampuni jadi hambanya Allah neka pun tidak pernah kebedusah semua hambanya Allah bisa berbuat dosa tapi dia dia mohon kepada Allah bagaimana caranya supaya dosanya diampuni maka di dalam Al-Quran diterangkan fatala ko adama mir rabihi kalimatil fatabara layih fatala ko adam Nabi Adam mendapatkan pengajaran dari Allah kalimatin beberapa kalimat apa kalimatnya kalimatnya adalah robbana balamna amfusana wa illam taufir lana watarhamna lana tunan naminal khos robbana wahai Tuhan kami balamna sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri balamna amfusana kami telah menganiaya diri kami sendiri wa illam taufir lana dan apabila engkau tidak mengampuni kami watarhamna dan merahmati kami atau menyayangi kami lanakunan naminal khosirin maka kami akan menjadi golongan orang-orang yang merugi fataba alaih bertobat kepada Allah dan tobat yang diterima oleh Allah ini yang bagus dengan benar yang malaki itu bagus robbana balamna ampusana wailam taufir lana watarhamna lanagunan naminal khosirin karena bisa jadi begini orang itu kenapa kok ujiannya gak selesai-selesai maksake tak harus berbes melarat tak hisoki otang tak laka seronat bisa jadi karena dosa-dosa yang tanpa sadar dibuat yang mengakibatkan rahmat Allah menjauh dari orang tersebut dosa dia kan macam abennya ada dosa yang langsung kepada Allah, misalkan dengan mudahnya meninggalkan sholat zakat tidak pernah bayar padahal secara kemampuan punya kemampuan untuk membayar zakat tapi zakat tidak pernah ditunaikan Ramadan tak pernah pesen abennya sabena hektaran tanana abennya bungkona abennya motor abennya, tapi tak pernah endi pekeran, teromakat haji ini juga termasuk dosa diberikan harta yang begitu banyak oleh Allah, tapi tidak ada keinginan untuk ibadah haji itu juga dosa atau mungkin seorang suami yang tanpa sadar golim kepada anak dan istrinya memberikan riski yang harum kepada anak dan istrinya seorang istri yang mungkin berhaka kepada suaminya tanpa sadar atau seorang anak yang berhaka kepada kedua orang tuanya nah perbuatan-perbuatan inilah yang kadang-kadang membuat hidup kita itu menjadi sengsara nah maka satu-satunya jalan supaya kita ini terlepas dari segala macam kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat adalah pebenyak terhubat ke Allah pebenyaknya nah mohon ampun itu banyak caranya terutama dengan doa kedua bisa mencontoh tasbihnya Nabi Yunus saya gak merasa diri sendiri yang paling hebat mereka sudah dosa meremehkan orang lain mereka dosa menilai seseorang dari status sosialnya dari kekayaannya itu dosa ini sudah dosa maka perlu banyak baca doa perlu banyak baca zikir kalau Rasulullah mengajarkan perlu banyak baca istighfar astagfirullah ala alim atau dalam sabda Nabi kalau kita sadar dengan banyaknya dosa yang kita buat maka berbuatlah banyak kebaikan bertakwalah kamu kepada Allah dimana saja kamu berada iringilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik jadi impian mereka diiringi dengan perbuatan yang baik tak sengaja agak baik dosa orang yang mengeluh menandakan dia menyaksikan rahmat dari Allah ketika mengeluh sudah dosa kalau teka tecube mereka dosa maka iringi dengan perbuatan-perbuatan yang bergus perbuatan sebegus mereka benar macam apa jel mereka bergus aswad akor mereka bergus menolongi tetangga mereka bergus makanya budayanya orang sepuh itu betul orang budaya saya menolongi saya menolongi mulai dari menolongi sampai membantu mengurus jenazah saya bini jadi gedung nah ini perbuatan-perbuatan yang baik tapi mereka bisa menghapuskan dosa yang mau tempat di gedung saya merasakan orang jadi gedung merasakan orang berusaha 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 ada orang menikah penyobeng berusaha orang yang menghapus dosa tanpuh menghapus dosa dan jadilah manusia yang punya akhlak bagus orang yang mengakhlak dosa adalah sepora yang Allah jadi seakhlaka kita akan akan diakhlak saya nah insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya kita jauh dari sifatnya Bani Isra'il yang tidak mau iman kepada Allah padahal banyak bukti-bukti nyata di hadapan matanya mudah-mudahan kita semua menjaga keimanan kita kepada Allah bahkan kita wafat dalam keadaan iman kepada Allah sesuai dengan zikir yang kita baca di waktu bulhadap amitsna'ala diri islam diwafatkan dalam keadaan dua agama islam dan mudah-mudahan anak temunan kita dijauhkan dari sifat golim senantiasa istiqomah untuk takat ibadah menyembah Allah dijauhkan dari sifatnya Fir'on dan Bani Israel kita semua mencontoh para orang-orang sholat mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad s.a.w. mungkin itu saja tafsir surat Al-Baqar ayat yang ke-92 mudah-mudahan apa yang dibahas pada malam hari ini bisa menjadi pembelajaran yang besar untuk diri kita sehingga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita lanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. mudah-mudahan dengan barokah pembacaan sholawat Nabi Muhammad s.a.w. hadir di tengah-tengah kita memberikan syafarat pertolongan kepada kita mengeluarkan diri kita dari berbagai macam kesulitan hidup dikabulkan semua doa-doa kita dan dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah s.a.w. ala Nabi Muhammad 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 terima kasih atas segala ni'mat, iman dan islam yang telah kau anugerahkan kepada kami berikanlah kepada kami keistikomahan di dalam ketaatan berikanlah kepada kami istikomah di dalam ibadah berikanlah kepada kami istikomah di dalam menjaga akhlak kami Ya Allah apabila ada yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan kesulitan ekonomi berikanlah riski yang banyak dan daroka kepada kita semua Ya Allah jadikanlah semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan riski yang banyak dan daroka yang bisa mengantarkan dirinya selamat baik di dunia maupun di akhirat lunaskanlah semua hutang-hutang kami Ya Allah jauhkanlah kami dari riski yang haram jauhkan kami dari riba selamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat Ya Allah Ya Allah jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan sakit baik dirinya maupun keluarganya maka sembuhkanlah semua penyakit kami Ya Allah jadikanlah setiap penyakit yang kami derita menjadi penyebab terhapusnya semua dosa dan diangkatnya drajat yang melihat di sisimu Ya Allah Ya Allah ampunilah segala dosa dan kesalahan kami baik yang kecil maupun yang besar baik yang sengaja maupun tidak disengaja karena kami sadar bahwa setiap waktu yang kami lalui sesungguhnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami maka apabila tiba ajal menjemput kami wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik wafatkan kami dalam kondisi yang terbaik wafatkan kami dalam waktu yang terbaik wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran wafatkan kami dalam keadaan menjaga wudhu wafatkan kami dalam keadaan istiqamah di dalam sholat wafatkan kami dalam keadaan beramal sholit wafatkan kami dalam keadaan berzikir wafatkan kami dalam keadaan bersujud wafatkan kami dalam keadaan yang kau itu Ya Allah Ya Allah siapapun yang hadir pada malam hari ini melalui majlismu yang mulia Ya Allah angkatlah semua kesalahan kami ampuni semua dosa-dosa kami jadikan semua yang hadir pada malam hari ini keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa maafkan semua kesalahan kami baik yang kecil maupun yang besar maafkan semua kesalahan kami baik yang sengaja maupun tidak disengaja Ya Allah jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini diantara kami pernah melakukan dosa-dosa besar pernah syirik pernah durhaka kepada kedua orang tua pernah memakan yang bukan hak kami pernah boling kepada anak dan istri kami pernah berzina pernah minum minuman keras pernah mencuri pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang kau murkai melalui majlismu yang mulia ini Ya Allah ampunilah semua kesalahan dan dosa-dosa kami jadikan kami semua keluar dari majlis ini bersih dalam keadaan tanpa dosa Ya Allah Ya Allah ampunilah segala kesalahan kedua orang tua kami jikalau seandainya diantara kami ada yang orang tuanya masih hidup panjangkan umurnya sehatkan badannya bahagiakan hatinya wafatkan dalam keadaan husnul khatimah jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini orang tuanya sudah wafat ampuni segala kesalahannya terima segala kebaikannya jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini orang tuanya di alam kubur sedang mengalami siksa kubur melalui majlismu yang mulia ini Ya Allah angkat siksa kubur kedua orang tua kami ampunilah kesalahan kedua orang tua kami jadikan kuburan kedua orang tua kami menjadi Rauduah min Riyah dirjinan jadikan kuburan kedua orang tua kami menjadi taman-taman surga ampunilah kesalahan kedua orang tua kami masukkan ke dalam surga Ya Allah kumpulkanlah orang tua kami bersama Nabi Muhammad SAW kumpulkan kami terlalu bersama kedua orang tua kami di dalam surga Ya Allah sebagaimana kau mengumpulkan kami di dunia ini Ya Allah Ya Allah jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan rumah tangga yang tidak harmonis pasangan yang tidak taat kepada kau Ya Allah pasangan yang malas ibadah suami yang berlim kepada istrinya istri yang berani kepada suaminya istri yang berharka kepada suaminya maka melalui majlismu yang mulia ini Ya Allah berikanlah hidayah kepada pasangan-pasangan kami lembutkanlah hatinya Ya Allah jadikan pasangan kami menjadi pribadi yang taat kepada Ya Allah dan tambahkanlah hati kami di dalam menghadapi pasangan-pasangan kami Ya Allah Ya Allah anugerahkanlah kepada kami anak yang sualih dan sualiha jikalau ada yang hadir pada malam hari ini diuji dengan anak-anak yang berharka berikanlah hidayah kepada anak-anak kami Ya Allah jadikan anak kami anak yang sualih jadikan anak-anak kami anak yang sualiha anak-anak min ahlil Qur'an anak-anak min ahli sholat anak-anak min ahli sholawat anak-anak min ahli zikir anak-anak min ahli sunnah wal jamaah jadikan anak-anak kami menjadi penyelamat kami baik di dunia maupun di akhirat Ya Allah Ya Allah selamatkan semua yang hadir pada malam hari ini dari segala macam malah petaka musibah dan bencana baik di dunia maupun di akhirat Ya Allah selamatkan keluarga kami selamatkan harta kami selamatkan kehidupan kami selamatkan kematian kami selamatkan kami ketika di surga-Mu Ya Allah kami yakin dan percaya bahwa setiap doa yang kami panjatkan pada malam hari ini pasti akan kau kabulkan Ya Allah jangan kecewakan setiap harapan yang kami panjatkan pada malam hari ini Ya Allah karena kami hanya memohon kepadamu kami hanya meminta kepadamu kami hanya menyembah kepadamu Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata ayyum wa ja'alna lilmuntakina imamah wa bija'alni muqima sholat wa min dhurriyati rabbana wa taqobbal du'a Allahumma jamilna bil'afiyati wassalamah wa hatikna bitaqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin adama innaka sami'ud-du'a rabifanfa'na bibarkatihim wahdinal husna bihurhatihim wa amitsna fi korikotihim wa mu'afatin minal fitani Rabbana a'idhna fi dunia hasanah wa fil azwati hasanah wa qina azabannam Subhanallah Rabb T worldviews Armin ayah Yang Geschwit wa salamun alalimullah salim Walhamdulillahi Rabbil Alamin al-fatiha Al-Sylamullah On Rahman Untuk pengajian dua minggu yang akan datang Seperti biasa akan diinformasikan lokasinya atau tempatnya mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berjumpa di majelis dua minggu yang akan datang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wa'allahu wa'afiq ila wa'amikhori wa'billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh